Intro Selamat sore Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 16 Wita Pemirsa tidak hanya berasal dari pohon, hidup sehat secara herbal juga dapat dihasilkan dari batu Untuk mengetahui lebih banyak mengenai hasil batu di Bali Tim Liputan Bali TV berkesempatan mewawancarai salah seorang pengusaha permata Imam Buhari Dan berikut liputannya Imam Buhari mengatakan Bali sudah dianugerahi batu yang mampu mengobati penderita segala macam penyakit Tentunya pasien harus memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap khasiat batu tersebut Kalau khasiatnya batu Bali sendiri sangat ampuh khasiatnya batu pulak ini Keampuhan batu pulak itu satu untuk keselamatan di perjalanan Dua untuk kedestian Penawar racun itu sangat ampuh untuk penawar racun Batu Bali sendiri Terus ketiga Pak Ini untuk penolak sihir teluhnya sangat bagus Jadi kebanyakan untuk keselamatan di perjalanan Juga bisa untuk pengobatan itu Pak Badar besi yang disebut badar besi urat kawat ini Pak Jadi kalau mahnit ini mahnit mohon maaf ini mahnit Pak Mahhnit ya Nah kalau tidak nempel begini bukan badar besi Pak Nah ini kan nempel badar besinya Pak Nah itu keampuhannya badar besi Disebut badar besi urat kawat Pak Pak kalau yakin pakai badar besi luar biasa Pak untuk di perjalanan Untuk keselamatan di perjalanan Pak Selama ini pengobatan secara herbal hanya dilakukan melalui bahan yang diperoleh dari pepohonan Padahal khasiat secara herbal lebih banyak didapat dari bebatuan Seperti diceritakan Imam Buhari Kumpulan bebatuan yang direndam dengan beberapa jenis air suci Akan memberi manfaat yang tinggi bagi kesehatan Nah ini mengelai herbal Pak Ini bukan hanya dari pulaki Pak Campur Pak ini Pak Ya dari pulaki ada dari pulau bacan Karena yang hijau ini batu bacan Pak Ya campaka balinya juga ada Batu pancawarna juga ada Pak Jadi herbal ini khusus untuk pengobatan Pak Pengobatan ini bisa diminum Dibalurkan bisa dipakai mandi Pak Ya kalau yang punya penyakit mungkin keluhan sakit tulang Pak Sakit tulang pertama itu untuk sakit tulang Pak herbal itu Yang mengenai batu ini Jadi badar besinya ini sama badar emasnya itu yang akan membantu Pak Untuk menggempur penyakit dalam itu Pak Khusus untuk menggempur penyakit dalam Jadi ini kalau ingin ampuh airnya Pak tolong diganti air ini Diganti dengan air campuran Pak Ya kedua Terus air campuran sama air suci Pak Lalu dengan air hujan malam hari yang baik Ya Pak kalau dapat air kelebutan itu Ya Lalu satu bulan sekali tutup ini harus dibuka Pak Sebelum purnama Ngambil di purwaninya Ya taruh di luar Taruh di luar rumah Dimohonkan kepada Tuhan Karena herbal dan daunan itu milik Tuhan Ini pun milik Tuhan lebih ampuh ini Pak Kalau untuk herbal untuk pengubatan itu Pak Bermakan macam batu Pak Ya kalau ini batu paca warna Batu bali Jadi badar besi Badar emas komplit jadi satu disini Ya ini sudah disteril Pak Memang sudah dicuci dengan air panas Sudah digodok dengan air panas dulu Nah untuk kebersihannya Cuma Barang siapa nanti yang suka dengan herbal batu ini Pak Ya air ini harus diganti Pak Seperti kata saya tadi Air campuran Air suci Air hujan malam hari yang baik Gitu Pak Kalau di bukit sudah tahu semua Keampuannya batu herbal ini Penyembuhan dari batu herbal Itu sangat ampuh Kalau untuk sakit tulang Pak Sakit tulang pertama itu Iya sakit tulang Sakit apa saja yang mungkin bisa Kalau itu yakin Pak Asal itu yakin ya Untuk penyakit apa saja bisa Gitu Cuma kalau ini untuk diminum Silahkan itu pakai air panas dulu Anggan-angan kuku nanti diminum Pak Ya itu Ya sama Istilah jawanya itu harus ditunas dulu Pak Ya karena kita milik Tuhan Pepohonan milik Tuhan Pak Batu pun ini milik Tuhan Imam Buhari membuka pintu selebar-lebarnya Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak Mengenai manfaat batu akik Di alamat Jalan Merpati Gang 5 Nomor 24 Monang Maningden Pasar Itu bisa datang ke alamat saya Pak ya Jalan Merpati Gang 5 Nomor 24 Pak Cari disana namanya Pak Haji Imam Buhari Jalan Merpati Gang 5 Nomor 24 Silahkan yang meminta tolong Pak Tidak ada dipungut sama uang apapun Ya kasih nomor teleponnya itu Pak 48 Ya 5 48 Pak ya 56 80 Pak Silahkan datang Tidak akan dipungut biaya Pak Dan buktikan Karena zaman sekarang ini zaman fakta Pak Katanya orang Jawa itu tidak ada zaman konek Fakta Jaya dan Sufiatna Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini pukul 22.30 Wita Salam Indonesia Sampai jumpa